Ikan-ikan sebagus ini dan ikan-ikan koi terbaik yang ada di Lampung Lo harus tontonin konten ini Karena ini adalah konten yang meliput koi show pertama di Provinsi Lampung Legenda nih Halo selamat datang kembali di Derians di koi 89 Gue lagi di pinggir jalan nih ya Jadi gue ini udah keluar rumah sebenernya tapi baru deket lah Gue mau pening dulu Ini teman-teman hari ini gue akan buat konten yang lumayan menjadi sejarah nih Untuk Provinsi Lampung dan penghobi koi di Lampung Dan buat teman-teman juga penghobi koi di Indonesia mungkin ya Sebagai tambahan sahabat Surah-surahmi antara penghobi koi Karena hari ini ada koi show pertama di Lampung Yang mempersembahkan tuh kalau gak salah namanya koi club Lampung Gue seolah gak kenal sama ketua panitia dan lain-lainnya Jadi gue datang nih sebagai penghobi aja Gue mau nontonin dan gak akan ada yang gue kritisi ya Gue cuma akan liput dan informasiin seadanya buat teman-teman Kalaupun ada yang kurang-kurang sebenernya bukan malu-maluin panitia ya Justru ini karena perdana di Lampung Apapun yang terjadi mau kurang ataupun lebih Ini adalah tonggak sejarah bagi penghobi koi Dan khususnya orang-orang yang suka koi show di Provinsi Lampung tercinta ini Tempatnya dimana sekitar 20 menit dari rumah gue dekat untuk ukuran Lampung Nanti kita jalan-jalan dulu kesana ya Lalu Sistemnya itu dari jam 9 sebenernya mulainya Sekarang udah jam setengah 11 Sengaja sih gue datang agak telat Ngapain pagi-pagi ya gue bukan peserta Nanti gue akan gue liput ya Gimana ikan-ikannya yang dikesertakan dalam lomba koi show Lampung Perdana ini Siapa aja Owner ikannya Siapa tau ada yang gue kenal ya gak Lalu gimana tempat acaranya Kepanitiaannya Kalaupun ada yang kurang tentunya ini adalah awal perdana event di Lampung Dan ke depan pasti lebih bagus Dan gue interasbang kesana Yuk Kepanitiaan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pak kiramnya lumayan penuh nih Jadi rame Antusiasnya Kita liput ya Yuk kita turun dari mobil Ini udah banyak ucapan selamat nih Alias bunga ucapan ya Untuk acara Koi Show Lampung ini Nah ini pintu masuk depannya Ini adalah Satu satu rumah penghobiko di Lampung Yang digunakan menjadi Acara Koi Show Lampung Dan pemiliknya kayaknya juga Sebagai pengurus di Koi Club Lampung Terlihat nih yang baju-baju hitam Dan baju biru itu adalah panitia Dan juga juri Nah yuk kita lihat ya Ikan-ikannya Dari depan sampai belakang Ini sementara yang gue ambil Baru ikan-ikan tosai Atau yang berukuran kecil nih Dengan macam-macam Kelasnya ya Ada kelas Kohaku Ada kelas Cagoi Ada kelas Siro tuh Bisa dilihat teman-teman Ini Kalau soal kualitas Gue Bukan dalam kapasitas Untuk menilai bagus atau enggaknya Karena gue cuman penghobiko Yang bagi gue semua Koi bagus Tapi buat teman-teman Yang emang penghobiko Kelas Kakap Yang suka menilai Kelasnya ikan Koi Dari segi pattern Bodi dan lain-lain Gue harap bisa menilai sendiri ya Tapi intinya sih Bisa dibilang lah ya Ke Koi Show seperti ini Yang perdana di Lampung seperti ini Gue yakin Inilah Koi-koi terbaik Yang ada di Provinsi Lampung Lebih kurangnya Ya Tetap ini yang terbaik buat gue Kalau teman-teman di kota lain Ada yang bilang Ah punya gue lebih bagus ya Monggo Tapi inilah Yang ada saat ini Mungkin setelah event ini berlangsung Dengan event-event lainnya di Lampung Bakal digelar Gue yakin Penghobi gue di Lampung Pengetahuan Seleranya Cara keeping Cara kontes Dan Piki dalam membeli ikan Memilih-milih yang bagus Untuk kualitas kontes Pasti lebih jago lagi Ini beberapa Masih gue liatin Ikan-ikan berukuran kecilnya Yang masih Di display Untuk Segera dinilai oleh juri Jadi Sisi begini teman-teman Untuk ikan yang Masih kecil Tosai Dan berukuran kecil seperti ini Langsung di packing Dalam kantung plastik Dengan air yang bersih tentunya Dan Nanti juri tinggal menilai Seperti ini Kalau ikan yang besar-besarnya Akan ditaruh Di bug fiber Yang tentunya Akan lebih Seru ngeliatnya Karena gak ada plastik Terlihat jelas Kalau ikan gede Taruh di plastik Soalnya lebih riskan Lebih riskan Stress Dan bisa menyebabkan kematian Ini ada beberapa Sanke dan Soa Yang seru-seru Nah ini bagian sini Mulai ada Kohaku nih Tuh sana Kohaku tuh Satu dua tiga empat Yang duduk di pinggir-pinggir itu Adalah pesertanya Halo mas peserta Nah ini dari tampak Bagian dalam Tempat berlangsungnya Koi Show Lampung Kalau teman-teman bilang Kok kayaknya kurang meriah Oh meriah Ini pakiran rame Orangnya banyak Tapi ini jujur Ini kebetulan Belum penilaian Masih tunggu-menunggu Peserta lainnya Yang mau ikutan daftar Dari luar kota Bandar Lampung Tapi masih satu provinsi Lampung Tuh ada kelas karasi juga Cuman ini lagi Clear area ya Dalam arti Panitia Dan juri lagi melarang Peserta untuk masuk Kedalam gelanggang Arena Koi Show Yang diterpalin biru itu Karena mereka mau bersih-bersihin Dan lagi Rapi-rapiin Ikan untuk Koi Show nya Nah Ini udah mulai agak siangan nih Agak skip waktunya Lo liat deh Lebih rame kan Nambah banyak kan Signifikan Yes bener Karena Makin siangnya ini nih Jam 12an Kira-kira Udah tambah lagi pesertanya Sampai jam segini Udah ada 130an lebih Dan masih menunggu lagi Nah Di bak-bak karantina Dan fiber itu Itu adalah Ikan-ikan Koi Dengan ukuran yang besar Nanti akan kita liput ya Sekarang kita ngobrol dulu yuk Ini mungkin sekitar Sekitar 100-140 lah Itu khusus dari Lampung aja Atau boleh dari luar kota Sementara ini Ini karena sifatnya ini masih eksibisi Jadi masih Untuk latihan kita Jadi ini untuk khusus Area Lampung Seprovinsi Lampung Baik Kalau untuk kelas yang dipertandingkan Pak Nama biaya pendasaran Untuk kelas yang dipertandingkan Itu untuk Jenis Gosanke 20-30 31 40 41 50 Dan 50 Untuk semua Varian Pak Ini kan bisa dibilang Koi show pertama di Lampung nih Pak Ini lumayan sangat berkejarah Ya Nah menurut Bapak Sebagai bagian dari Panitia Dan Tionir Apa nih Pak Jadi kendala Dan kesulitan Menghadapi Koi event pertama begini Pak Pertama Karena ini sifatnya masih Baru Pertama Baru permulaan Jadi Kendalanya Banyak Karena kita Pertama tempat Ya kan Terus Para pecintanya juga Masih belum Gaungnya belum Belum Bagus Masih Perlu peningkatan kembali Gitu Nah Harapannya jadi gimana nih Pak Biar Apa ya Pak Biar Penggemar Koi di Lampung ini Interesnya gede Atau besar Untuk Koi event seperti ini Harapannya untuk Kedepannya Kita bisa Nasional lah Bisa menyelenggarakan Event yang lebih besar lagi Nasional Mungkin Jadi Eforianya semakin besar Ada Instagramnya gak Pak Koi Lampung Club Ada Apa nih Pak Kalau boleh tahu Koi Lampung Club Koi Lampung Club Iya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sama-sama Saatnya kita Melihat ikan-ikan koi Pilihan gue Yang gue anggap Patut dijadikan Pemenang pada Koi Show Kali ini Ingat ya Ini pilihan gue Versi Derians Selera gue Dengan seleranya Juri tentu Bisa aja berbeda Yang pasti Inilah Kompilasi ikan koi terbaik Di arena Koi Show Lampung Menurut gue Semoga lo juga suka ya Yuk kita lihat Tio Sampai jumpa 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 Nah gitu deh teman-teman Liputan gelaran Koi Show pertama yang ada di Provinsi Lampung Yang belum pernah ada sebelumnya Ini digelar oleh Koi Club Lampung Yang pasti gue mau ucapin terima kasih nih Buat teman-teman panitia yang gue kenal Ada Tommy, ada Bang Yudi, ada Pak Heri, dan ada Mas Indra Acaranya keren, sukses Dan semoga kedepannya bakal banyak lagi di Lampung digelar Koi Show Baik kelas lokal maupun kelas nasional Dan ingat nih teman-teman, gue cuma memperbagi doang nih Kalau ikutan Koi Show, lo harus punya ambisi dan harus punya jiwa berkompetisi Itu pasti, kalau enggak gimana mau menang Kalau enggak ada kepercayaan diri Tapi ingat, jiwa kompetisi dan juga ambisi lo harus ditaruh di posisi nomor dua Dan nomor satu harus niatnya bersilaturahmi sesama penghobi Koi Kalau yang tadi nomor dua lo jadi nomor satu Cuma karena ambisi dan lo ngerasa percaya diri doang Yang ada lo bakalan sombong sebagai peserta ikan Koi Lo akan ngerasa ikan lo yang terbaik Padahal enggak Di atas ikan kita selalu ada ikan Koi yang lebih baik Jadi tahan ego lo Yang kedua, ingat buat teman-teman yang baru aja hobi dan baru aja merawat Koi Seperti gue, jangan pernah minder Bahwa kalau lo ketemu orang-orang yang ngerasa senior sebagai penghobi Koi Itu sebenarnya mereka yang enggak ngerti Hobi Koi ini enggak ada senior-junior Lo baru mulai pun Kalau lo belajar literaturnya dengan sungguh-sungguh Dari buku, dari Youtube Lo pelajarin sejarahnya, cara merawatnya, gimana ikan Koi itu Gue yakin teman-teman yang baru Enggak ada bedanya sama yang senior Mungkin jangan-jangan lo lebih paham sebenarnya roots-nya atau akarnya soal dunia ikan Koi Jadi jangan pernah minder ya Gitu aja liputan gue Kalau ada yang kurang, ada yang lain-lain Mohon maaf, saya seorang content creator yang tidak terkenal Tapi sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu Salam satu hobi, salam nisiki goi Sehat-sehat semuanya Stay safe dan jangan lupa di subscribe ya Cheers baby! Assalamualaikum! Teman-teman jangan lupa like and share ya Biar kami bisa umrah sekeluarga Terima kasih